Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemuparan materinya Dan sahabatku kita saat ini memasuki sesi tanya-jawab ya Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz Ini ada sahabat kita yang bertanya dari Cilacap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, seorang ibu punya cucu laki-laki sebanyak dua dari anak perempuan yang sudah meninggal Tapi punya saudara kandung perempuan satu Dan punya saudara laki-laki seibu satu Berarti warisnya kalau meninggal punya siapa? Ada dua cucu laki-laki dari anak perempuan ya Jadi anak perempuannya sudah tidak ada Laki-laki sebanyak dua dari anak perempuan Nah anak perempuannya masih ada tidak? Yang sudah meninggal Sudah meninggal ya, yang sudah meninggal Kemudian punya saudari perempuan sekandung satu Punya saudara laki-laki seibu satu Seperti kita katakan tadi bahwa Keturunan dari anak perempuan itu ikut warisnya kepada ayahnya Tidak kepada ibunya, jadi tidak ke sini Jadi tadi cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak masuk dalam nasab warisan Seperti itu Tapi itu nanti masuknya dalam Dawil Arham Kemudian Ada saudari perempuan sekandung Satu doang kan Maka saudari sekandung perempuan yang satu Sudah kita bahas tadi Saudari atau ukhtun syakikoh Sekandung perempuan satu Itu haknya adalah setengah Setengah dari harta Nah ada saudara laki-laki Tapi seibu Kalau Akhun lium Atau ukhtun lium Saudara laki-laki atau saudari perempuan itu Kalau dia seibu Itu ada haknya Nanti namanya adalah sudus Seper enam Yaitu Ketika dia Laki-laki atau perempuan sama Dapatnya adalah Seper enam Jadi ini harta ada setengah dan seper Seper enam Setengah dan seper enam Baru dua per tiga Masih ada seper tiga lagi Ini Menjadi haknya Siapa gitu kan Menjadi haknya siapa Nah Kalau ada Pembagian tadi Seper enam Dan setengah Itu kan harusnya Asal-masalahnya enam Yang saudaranya itu dapat satu dari seper enam Yang Saudarinya Yang Sekandung tadi Itu kan dapat setengah Berarti Tiga per enam Dapat tiga bagian Kalau tadi ini dapat satu Berarti kan berarti empat Masih ada Dua lagi Nah Disini Ada yang namanya Rod Rod itu adalah Mengembalikan Sisa warisan kepada mereka Karena tidak ada Asobah disini Tidak ada Asobah Asobah itu adalah Yang akan mengambil Sisa dari Pembagian waris itu Pembagian waris yang tadi Setengah Seper empat Apa dan seterusnya Kalau ada Yang berhak Mendapatkan Asobah Maka dia akan mendapatkan Sisanya Tapi karena ini Tidak ada Maka dikembalikan Kepada mereka Jadi Saudara Laki-laki Seibu Itu dapatnya Seper enam Saudari Perempuan Sekandung Dapatnya Setengah Nah Dari sini Maka akan Kita jadikan Asal masalahnya Adalah empat Asal masalahnya Empat Kenapa Asal masalahnya Karena ini adalah Rod Rod itu Sisanya Dikembalikan kepada mereka Sehingga Nanti Saudara Apa namanya Seibunya Tadi Itu dapatnya Satu dari empat Saudari Sekandungnya Itu dapatnya Tiga dari empat Berarti Seper empat Sama sepertiga Seperti itu Nah ini Jadi warisannya Milik Milik dua orang ini Sedangkan Cucu Yang ini Yang laki-laki Yang dari Anak perempuan itu Itu kan dia Memang tidak Tidak dapat Karena apa Karena dia nyambungnya Dari perempuan Nah Mereka dapatnya Dari mana Dari Ayahnya mereka Sama dari Kakeknya mereka Seperti itu Nah ini adalah Pembagian warisnya Tetapi Ini kan Saudara Saudara Dan saudarinya ini Kalau memang Apa namanya Lihat keponakannya Seperti itu Tidak dapat Ya dikasih Dikasih Ya terserah Seikhlasnya Dikasih dari Saudarinya tadi Jangan sampai Kamu secara hukum Tidak dapat Sudah tidak dapat Seperti itu Dikasih Kan dia juga Keponakan mereka Itu kan Jadi Apa namanya Saudara mereka Yang perempuan Itu kan Dari Apa namanya Dari keponakan mereka Dari keponakan Dari Cucu dari Saudara mereka Mereka yang meninggal Jadi Itu juga Anaknya keponakan Dikasih Kalau memang Mereka kan Sudah tidak dapat Ya sudah Ini dapat Yang dapat adalah Saudari sekandung Dan saudara Seibu Maka Saudari sekandung Dan saudara seibu Itu ya Sepakat saja Ayo kita kasih Dia berapa Kamu kan dapat Banyak Kasihnya banyak Kasihnya sedikit Intinya seperti itu Jadi Kalau memang Tidak ada Yang lain Tidak ada Saudara Laki-laki Tidak ada Apa namanya Paman Laki-laki Tidak ada Ayah Tidak ada Kakek Tidak ada Anak Laki-laki Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Laki-laki Maka seperti itu Pembagian warisnya Bahwa Saudari Perempuan sekandung Setengah Saudara Seibu Itu dapatnya Seber enam Karena satu orang Kalau mereka banyak Nanti Apa namanya Dapatnya Kalau mereka banyak Itu nanti Dapatnya adalah Sepertiga Nanti Mereka dapat warisannya Jadi disini Ada syaratnya Kalau Apa namanya Saudara Laki-laki Yang Yang Seibu itu Dapat warisan Itu Sudah Jadi Ini Saudara Seibu Itu memang Dapat warisan Karena Tidak ada Ayah Tidak ada Kakek Ya kan Dan juga Tidak ada Anak Ataupun Cucu Yang mendapatkan Warisan Seperti itu Maka Seperti yang kita Katakan tadi Seperti enam Dan setengah Tetapi kemudian Sisanya dikembalikan Kepada mereka lagi Karena memang Apa namanya Mereka ini Sudah tidak ada Ahli waris yang lain Sisanya Mau kemanain Jadi sisanya Dikembalikan kepada mereka Sehingga Tadinya Satu dari enam Menjadi satu dari empat Kemudian Yang ini Tadinya Tiga dari enam Menjadi tiga dari Dari empat Sehingga Menjadi seperempat Dan tiga Perempat Seperti itu Kalau misalkan Hartanya ada Empat ratus juta Maka Yang saudara Seibunya Jadi seratus juta Yang saudari Sekandungnya Itu adalah Tiga ratus juta Dan Kenapa kok ini Laki-laki Lebih dikit dari Dari perempuan Gitu kan Kita lihat Kalau yang perempuan ini Kan Dia Saudari Sekandung Berarti Dia sama Mayit ini Sama yang meninggal Itu Ayah dan ibunya sama Hubungannya lebih dekat Lebih erat Nah sedangkan Ini saudara Seibu Itu kan hubungannya Karena ibunya saja sama Satu Sedangkan ayahnya Berbeda Jadi Tidak Apa namanya Tidak bisa Di Apa namanya Disamakan Tidak bisa Disamakan Ketika Nanti Sama-sama Sekandung Kalau sama-sama Sekandung Tentunya Pasti laki-laki Lebih banyak Daripada Daripada perempuan Nah sedangkan Disini Kalau saudara Seibu Kenapa kok Dia Disamakan dengan Saudari Seibu Sama saja Seimbang Itu Tidak ada Pembagian Lebih banyak Lebih sedikit Ya karena Memang Saudari Seibu Dan saudara Seibu Itu Memang Satu Satu Letting Nah itu Kedudukannya Adalah Di Bawahnya Atau Hubungannya Kan tidak Seerat Seperti Saudari Yang Seayah Dan Seibu Sekandung Tadi Seperti itu Jadi Warisannya Seperti itu Karena tadi Cucunya Laki-laki Itu ada Dari anak Perempuan Maka tidak Dapat warisan Hanya saja Kita menasihatkan Kepada yang Dapat warisan Saudari Dan saudaranya Tadi Yang cucu Tadi Ya dikasih Karena Itu kan Juga Cucunya Walaupun Ya mungkin Ini bukan Kewajiban Tapi Ini Seyogianya Dikasih Dan itu Untuk apa Sunnah Dikasih Untuk apa Untuk agar Tidak memutus Persaudaraan Jadi Kasian juga Ini Keponakannya Sudah meninggal Dia sudah Tidak punya Ibu Ya dikasih Sehingga Mereka juga Merasa bahwa Oh ya ini Bibi dan Baman saya Memperhatikan Jadi tetap Menjaga Silaturah Yang Burang Lebihnya Demikian Wallahualam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tata Sejawabannya Untuk sahabatku Semoga bisa Terserahkan Dan masih ada Banyak pertanyaan Ustaz Namun kita sudah Berada di Penghujung acara Sudah saatnya Menyampaikan Kesimpulan Dan diutup dengan Doa kebarkan Kesimpulannya Kesimpulannya adalah Bahwa Yang mendapatkan setengah Ada lima orang Dengan syarat-syaratnya Diperhatikan Yaitu Suami Kemudian Anak kandung Cucu dari Cucu perempuan Dari anak laki-laki Anak perempuan kandung Tadi ya Kemudian Cucu perempuan Dari anak laki-laki Kemudian Ada Saudari Sekandung Kemudian Ada Saudari Seayah Itu lima orang Kemudian Dari lima orang Ini tadi ada Suami dapat setengah Itu ketika Tidak ada Anaknya istri Yang meninggal Kemudian Seperempat Itu adalah Untuk suami Atau istri Bukan suami dan istri Suami atau istri Karena yang meninggal Kalau tidak suami Istri Kalau yang meninggal istri Berarti suami Suami dapat seperempat Ketika istri yang meninggal Punya anak Istri dapat seperempat Ketika suami yang meninggal Tidak punya anak Tidak punya anak Kalau yang suami dapat seperempat Ketika istrinya punya anak Atau Tadi kalau istri Yang masih hidup Suaminya yang meninggal Istri dapat seperempat Kalau suaminya tidak punya Tidak punya anak Sedangkan Seper delapan Adalah untuk istri Yang suaminya punya anak Suami yang meninggalnya Adalah punya Punya anak Dan tadi Kita sampaikan bahwa Tidak ada Pembagian gonoginia Di dalam Islam Yang ada adalah Suluh Ketika keduanya Sama-sama Bekerja Dalam suatu pekerjaan Yang sama Yang berserikat Dalam pekerjaan tersebut Sehingga hasilnya adalah Milik bersama Dan itu Istri berhak Mengklaim bahwa Separuh dari Hasil usaha itu adalah Milik dia Karena usaha bersama Itu bareng-bareng Usaha Bekerja bersama Dan memang Apa namanya Dia Bekerja Ya Imbang lah Dengan suaminya itu Kalau Kerjaan saya mungkin Hanya seperapatnya Pak Ustadz Bukan ya silahkan Suluh seperapat saja Jadi suluh itu Adalah akan damai Bahwa Harta yang Yang dihasilkan itu Adalah memang Harta Milik bersama Atas hasil usaha bersama Dengan Perserikatan Keduanya bersama Dan itu Itu ada Suluh Tapi kalau Kalau langsung Konogini Harta warisan dari Kakeknya Dari ayahnya Suami Tiba-tiba diminta separuh Atau Harta warisan istri Tiba-tiba diminta separuh Oleh suami itu Tidak Tidak boleh Seperti itu Karena memang Konogini itu Tidak ada Perhitungan Konogini Yang ada tadi Suluh Dalam Islam Kemudian Tadi kita Ada Apa-apa pertanyaan Tadi ya Kita simpulkan juga Bahwa Yang berhak Mendapatkan warisan Di situ Adalah Saudari Sekandung Dan saudara Seibu Karena memang Tidak memiliki Anak yang warisi Andai kan Anak perempuannya itu Masih hidup Saudara Sekandungnya Tertutup Saudara Seibunya Tertutup Sedangkan Saudari Sekandungnya Itu Dapat Takmil Hasilis Sulusen Itu Dapat Enggak Dapat Dapat Itu namanya Asobah Ma'al Khair Karena Uhtun Yakikoh Bukan Takmil Sulusen Mohon maaf Dapat Apa namanya Asobah Ma'al Khair Jadi nanti Anak perempuannya Dapat Setengah Kalau masih hidup Tapi karena Sudah Tidak ada Ya sudah Nanti Setengahnya Jadi milik Siapa Jadi milik Uhtun Yakikoh Tadi Kurang lebihnya Demikian Mohon maaf Apabila banyak Kekurangan Dan apabila kurang jelas Bisa Datang ke Apa namanya Al-Bajah Ke studio Radio Untuk bertanya Warisan tadi Soal yang Keluarga Tadi Dan mungkin Kalau emang ada Keluarga yang ketinggalan Tidak disebutkan Ya disebutkan Biar kita Pembagiannya tidak salah Itu kan sesuai dengan Yang disebutkan tadi ya Bahwa hanya ada Tiga golongan tadi Jujuh Laki-laki Dan anak perempuan Saudari Sekandung Dan saudara Seibu Itu saja